Wah gak kerasa besok udah Agustus aja ya good people. Nah diantara agenda yang mengawali bulan ini, 1 Agustus esok diperingati sebagai hari dan pekan asi sedunia. Hari asi yang diikuti dengan pekan asi sedunia, 1 sampai 7 Agustus setiap tahunnya menjadi kampanye global sejak lama. Tujuannya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asi, baik bagi orang tua maupun lingkungan. Diawali di 1990 oleh WHO dan juga UNICEF. Gerakan berkembang hingga aksi support alias dukungan untuk setiap ibu bisa maksimal memberikan yang terbaik bagi buah hatinya, kapan saja dan dimana saja. Juga dicatat good people akan berlangsung besok, fenomena langka bulan purnama super alias super moon. Super moon ini terjadi saat bulan penuh berada di jarak terdekat dengan bumi. Bukan hanya sekali, di Agustus akan terjadi 2 fenomena bulan, yaitu blue moon di akhir Agustus. Nah, di Indonesia, purnama terang esok disebut dapat dinikmati secara langsung di berbagai wilayah dalam cuaca cerah.